Tidak ada manusia yang sanggup mengenal Allah, siapapun dia. Dalam Alkitab kita, tidak pernah manusia yang mencari Allah. Bahkan ketika manusia itu sudah diciptakan berada di Taman Eden, manusia itu tidak pernah mendekat kepada Allah. Apalagi setelah dia jatuh ke dalam dosa. Justru, manusia itu bersembunyi dari hadapan Allah. Dan ketika manusia itu bersembunyi oleh karena dia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri yang datang mencari dia. Allah sendiri yang datang untuk menemui dia. Menemui kita. Dan hal yang sama juga kita lihat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Allah yang datang kepada Nuh, bukan Nuh yang mencari Allah. Allah yang datang kepada Abraham, bukan Abraham yang mencari Allah. Allah yang datang kepada Yaakub. Kepada Daud, kepada semua para Nabi. Tidak pernah manusia yang mencari Allah. Sebab manusia berdosa tidak pernah bisa mencari Allah. Meskipun di dalam kitab Amos, di dalam kitab Nabi-Nabi. Sang Nabi mengatakan atau Tuhan mengatakan melalui Nabi kepada umatnya. Carilah Tuhan. Tetapi itu tidak dalam pengertian mencari dan mencari supaya dia menemukan. Kalau Allah menyampaikan itu, karena dia sudah menyingkapkan dirinya. Sudah memberikan firmannya. Kalau disuruh mencari, bukan berarti supaya menemukan Allah. Tetapi itu, supaya mereka bertobat. Supaya mereka kembali kepada Allah. Karena mereka sudah tersesat. Sebab Allah sudah menyingkapkan dirinya. Namun meskipun Allah menyingkapkan dirinya, ternyata manusia itu tetap saja tidak mau datang kepadanya. Sedara-sedara kita kembali kepada pokok kita. Dikatakan, Yesus datang mendekati murid-muridnya itu. Yesus datang. Dan yang membuat mereka akhirnya mengenal dia. Percaya kepadanya. Dan juga sujud menyembah kepadanya.